Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Nah apakah sudah siap belajar? Jangan lupa untuk tetap semangat belajarnya ya Yuk sebelum kita mulai belajar Marilah kita berdoa dengan membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 2 Kita akan belajar mengenai kata ajakan dan gerak keseimbangan Tujuan pembelajaran kita hari ini ada tiga Yang pertama Setelah mengamati dan mendengarkan cerita yang dibacakan Siswa dapat menyebutkan kata ajakan dengan benar Yang kedua Setelah mengamati gambar Siswa dapat menggunakan kata ajakan dengan tepat Yang ketiga Dengan mengamati contoh berjalan di papan titian Siswa dapat menjelaskan prosedur gerak keseimbangan Dalam aktivitas senam lantai dengan runtun dan percaya diri Sekarang kita perhatikan gambar dan bacaan mengenai Dayu dan teman-temannya Dayu mengajak teman-teman bermain di halaman sekolah Dayu menggambar kotak-kotak berurutan Selanjutnya kotak-kotak ditulisi dengan angka Setelah itu Dayu melompati setiap kotak Rupanya Dayu mengajak bermain engklek Engklek adalah permainan tradisional Bermain engklek membuat badan bugar dan sehat Nah pernahkah kalian bermain engklek bersama teman-teman? Nah bagaimana kalimat yang tepat untuk mengajak teman-teman kita bermain? Nah misalnya Ayo teman-teman kita bermain engklek Atau mari kita bermain engklek Nah itu merupakan salah Satu contoh kalimat ajakan untuk mengajak teman bermain Sekarang buguru punya beberapa gambar Kita perhatikan gambar yang pertama Ada gambar Udin yang ingin mengajak Edo untuk bermain bola Contoh kalimat ajakannya Ayo kita bermain bola Edo Nah kemudian kita lihat yang gambar kedua Ada gambar Siti sedang menanam pohon Dan dia mengajak Lani untuk ikut menanam pohon Contoh kalimat ajakannya Kita menanam pohon yuk Sekarang kita lanjut ke gambar yang ketiga Ada gambar Dayu yang mengajak Lani untuk bermain ayunan Bagaimana kata ajakan yang tepat Saat Dayu mengajak Lani Ya misalnya Lani ayo kita bermain ayunan Atau Lani bermain ayunan yuk Nah itu merupakan contoh kalimat ajakan ya Nah bagaimana Apakah kalian sudah paham Bagaimana menggunakan kalimat ajakan yang benar Nah kalimat ajakan itu digudakan ketika kita akan mengajak teman bermain Atau melakukan sesuatu ya Nah sekarang kita perhatikan gambar Benny yang sedang berolahraga bersama teman-teman Benny dan teman-teman suka berolahraga Di sekolah banyak kegiatan olahraga dilakukan Contohnya bermain bola Senam irama Hingga berenang Kegiatan kali ini adalah menjaga keseimbangan Gerakannya adalah berjalan di atas titian Nah ayo kita lakukan senam lantai dengan benar Salah satu gerakan senam lantai adalah gerakan berpindah tempat Nah salah satu gerakan berpindah tempat adalah berjalan Sekarang mari berjalan di atas balok titian Angkat tanganmu agar tetap seimbang Kemudian lakukan bersama dengan temanmu ya Nah ini merupakan gambar Benny yang sedang berjalan di atas titian bersama dengan teman-temannya Nah di dalam gambar ini kita bisa melihat Benny mengangkat kedua tangannya agar badannya seimbang dan tidak jatuh Kemudian dia berjalan pelan-pelan dari satu ujung ke ujung yang lain Nah paham ya bagaimana kita melakukan gerakan berjalan di atas titian Nah hari ini kita sudah belajar mengenai kata ajakan dan gerak keseimbangan Sekarang waktunya mengerjakan soal evaluasi Soal yang pertama Udin mengajak Edo ke perpustakaan Nah buatlah kalimat ajakannya Bagaimana Udin mengajak Edo ke perpustakaan? Nah nomor 2 Saat berjalan di atas titian Tangan kita harus diangkat agar titik-titik Nah jangan lupa ditulis di buku tematik dengan rapi Dan jangan lupa dikirimkan ke wali kelas kalian masing-masing Nah sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya Nah untuk menutup pembelajaran Marilah kita membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!